hai oke ya Halo sekarang saya lagi mau mencoba tola yang jaga tajikampek ya Nah ngomong-ngomong saya pakai mobil Xenia Xenia Matic tahun 2013 dan ini berasa banget jeleknya jalan ini jadi pertama yang saya rasakan itu adalah mobil seperti terkena gempa bumi ya mungkin karena mobil saya enteng kayak kaleng gitu ya jadi berasa banget guys kayak gempa bumi karena mungkin yang pertama sambungan dari tol ini itu enggak rata enggak rata dalam arti kalian kalau mencoba lawan sini perhatikan itu setiap sambungan masih menggunakan karet belum dilapisin dengan aspal coba anda bandingkan dengan tol-tol yang ada di Jakarta atau layang yang ada di Jakarta semuanya sudah dilapisin dengan aspal makanya ketika melewati jalan tol layang di Jakarta itu enggak seperti jalan tol yang ada di Jakarta sekalpek ini ini emang sambungannya parah guys jadi selain masih menggunakan karet belum ditutupin dengan aspal itu juga apa namanya ini tuh apa ya sambungannya tuh nggak rata gitu jadi semacam kayak ada lubang berapa mili ini berasa banget di diban ini saya kecepatan 70 km paling kenceng saya nggak berani kecepatan lagi karena memang mobil saya yang pertama enteng di berasa goncang-goncangnya guys terus mungkin mobil yang cocok di sini yang besar lewat di sini mungkin ya dengan kecepatan di atas 70 atau 80 itu sekelas Innova Fortuner Pajero Mitsubishi mungkin expander bisa kali ya nah tutupin nanti kalian kalau misalnya lewat sini dengan mobil Avanza atau sejenisnya rasakan sendiri apa yang akan terjadi disitu dan bandingkan dengan jalan tol layang yang ada di Jakarta seperti di Becakayu dan Tol Wiyoto Wiyono itu beda jauh sekali dengan kondisi jalan tol layang yang ada di Jakarta Jakabek ini ya begitulah namanya juga proyek cepat karena denger-denger yang buat ini bukan was kita ya ya disini saya coba dengan kecepatan 80-100 ya cuman ngeri kayaknya nih mobilnya goyang-goyang banget jadi saya putuskan emang ini bukan jalan untuk ngebut jadi santai aja oke terima kasih sudah menonton dan silahkan mencoba Assalamualaikum selamat menikmati